Kembali bersama kami di Metro Bisnis Pemirsa, Bank Indonesia menyediakan mobil khas keliling di beberapa titik di seluruh Indonesia. Langkah ini merupakan antisipasi adanya peningkatan kebutuhan akan uang pecahan kecil pada lebaran nanti. Berikut laporan reporter Clemencia Michelle dan Juru Kamera Mohamad Irfan untuk Anda. Terlihat antusiasme masyarakat dalam menukarkan uang pecahan kecil dalam kebutuhan menjelang lebaran di salah satu mobil khas keliling milik Bank Indonesia. Bank Indonesia pada tahun ini telah menyediakan Rp160,4 triliun pecahan uang kecil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada tahun ini. Sebelum menukarkan uang tersebut, maka Anda harus mengisi salah satu prop yang disediakan oleh Bank Indonesia. Di sini ada ketentuan pelafon penyelang kecil, diantaranya seperti jika Anda membutuhkan uang pecahan Rp1.000, maka Anda harus menyediakan uang sebesar Rp100.000. Mobil khas keliling ini tersedia di beberapa titik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan berikut adalah ketentuan pernyataan dari Andi Liana, selaku Deputi Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Kami melakukannya di kantor Bank Indonesia, lalu di Irti Monas, lalu di kawasan PRJ, dan kami juga bekerja sama dengan kereta api Indonesia, melakukan penukaran uang di stasiun Gambir, stasiun Semen, stasiun Tanah Abang, stasiun Cikini, dan satu lagi di Jati Negara. Mobil khas keliling milik Bank Indonesia ini juga menyediakan layanan untuk menukarkan uang logam. Saat ini Bank Indonesia tengah menggalakkan program peduli koin di mana masyarakat didorong untuk menukarkan uang logam milik mereka dengan uang kertas. Dari Jakarta, Komensya Michelle Muhammadir Panetro.